Setelah memblokade Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza, kini pasukan Israel kembali mengepung fasilitas kesehatan. Para tentara Zionis itu diketahui mengepung Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di jalur Gaza. Kabar ini disampaikan Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS lewat media sosialnya. Menilik unggahan PRCS yang dibagikan pada Kamis, 16 November 2023, pihaknya mengabarkan bahwa Israel mengepung satu-satunya RS yang masih beroperasi di Gaza itu. Tank-tank militer Zionis mengintari Rumah Sakit tersebut dan terjadi bentrokan kekerasan. Lantaran hal tersebut, sejumlah tim layanan medis darurat PRCS yang berada di RS Al-Ahli pun ikut terperangkap. Kemudian di daerah Al-M Ahmadani terdengar ledakan bersamaan dengan suara tembakan yang hebat. Diketahui, terdapat beberapa korban jiwa di halaman rumah sakit yang berjarak 30 meter dari tim PRCS. Namun sayangnya, mereka tak dapat menjangkau para korban yang terluka itu. Diberitakan sebelumnya, pasukan Israel juga mengepung Rumah Sakit Al-Shifa pada Rabu, 15 November 2023, lalu. Dalam pengepungan tersebut, tentara Zionis bahkan menempatkan penembak runduk di sana. Seluruh pasien, staff medis, serta warga yang mengungsi pun tak bisa berkutik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.